Serial Video Podcast Era Baru Sawit Rial Selamat mengikuti Balik lagi bertemu dengan saya Maggie Kirawan Dalam serial podcast Era Baru Sawit Rial Menggali inspirasi, pengalaman, dan solusi Dalam tata kelola sawit rial yang berkelanjutan Saat ini Maggie sedang berada di salah satu tempat di Pekan Barung Dan yang sangat Maggie senangin adalah Saat ini Maggie bareng dengan perempuan yang sangat tangguh Yang menurut aku ini adalah perempuan yang sangat langka Dia salah satu anggota dari Manggala Adni Yang ikut turun ke hutan untuk memadamkan api dalam karhutlah Atau kebakaran hutan dan lain Saat ini bersama Maggie ada Kak Masito Halo Kak Masito Halo juga Maggie Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaifah, Luke? Diajak Masa Haram Apa kabar gak? Alhamdulillah sehat Jauh-jauh dari Rumbai ya? Iya Rumbai aman gak? Iya, tinggal kami di Rumbai Oh kakak di Rumbai Aman Rumbai ya? Alhamdulillah sejauh ini aman Alhamdulillah Guys ini ada Kak Masito Masito Hasibuan ya gak? Iya Masito Hasibuan Umur kakak sekarang berapa gak? 34 tahun 34 tahun udah Udah berkeluarga Udah berkeluarga Memiliki dua orang anak Dua orang anak? Cewek cowok? Cewek dan cowok Satu pasang? Alhamdulillah Yang cewek ini umur berapa gak? Yang cewek umur 4 tahun Sedangkan yang cowok umur 8 tahun Yang cewek ini masih bisa Mereka tunggu 20 tahun lagi gak? Iya 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 Bisa Setuju gak? Kalau jodoh Iya Yang penting gak gak setuju dulu Iya Oke ini adalah Kak Masito Dari Manggala Agni Kak mungkin ada penonton kita Yang tidak tahu apa itu Manggala Agni Manggala Agni itu adalah perwira api Atau Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tupuksinya khusus di hutan dan lahan Berarti ini salah satu Brigade yang khusus untuk diterjunkan ke kebakaran ikan dan lahan Beda dengan teman-teman pemadam kebakaran yang ada di kota ya Kak Iya kalau diperbantukan dari pihak pemadaman kota kami bisa juga Oh bisa juga berarti multifungsi Iya Bisa di kota bisa di desa bisa dimana saja Cuman diperkhususkan untuk kebakaran hutan dan lahan Baik Kak saya tahu begini Ini pekerjaan atau ini kegiatan yang sangat sulit bahkan ini menentang nyawa Dan kebanyakan menggiliat di media Kebanyakan menggiliat di beberapa informasi-informasi Bahwa yang mengerjakan ini biasanya itu Bapak-bapak atau abang-abang atau dari kaum adem Nah kenapa kakak ingin sekali terjun Ingin sekali ikut membantu Sebagai membantu pemadam kebakaran hutan dan lahan Alasan saya pekerjaan ini mulia Terus dapat menolong orang banyak di kalangan dampak ISPA Iya Jadi memang ya pekerjaan yang mulia ya Salah satu alasan memang tidak ada alasan lain yang Ya memang ini pekerjaan mulia menolong banyak orang dari penyakit ISPA tadi ya Kak Iya Oke jadi salah satu tugas yang sangat mulia karena Di riau ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan kita tahu nih ada asap Yang mengakibatkan kita menderita penyakit ISPA Tapi karena kami masih tahu dan teman-teman karena pekerjaan yang mulia ini Alhamdulillah ya kita semua Alhamdulillah baik-baik saja dan itu Pahala yang berserka karena menolong orang banyak Nah Terus Kalau dari presentasenya nih Kak Kebanyakan kan yang ikut yang ikut memang laki-laki kan ya Kaum Adam Bahkan seperti yang udah megibaca tuh ada 1875 personil Dan hanya 77 wanita Satu-satunya Kak Masito dari 77 tersebut 77 tersebut luar biasa Nah itu Kakak benar-benar sendiri Kak Perempuan di Riau Serikandinya kalau di Riau Mungkin ada sekitar 13 orang Oh sekarang sudah 13 personil Oh dari Riau itu 77 itu Dari Riau ada 13 personil Iya Oke Kemudian Dari tahun Awalnya bermula dari tahun berapa sih Kakak Joy Kami bergabung di Manggala Agni 2007 2007 dan sekarang artinya 13 tahun Kurang lebih 13 tahun Dan dari Riau itu ada 13 orang Iya Luar biasa Dari 2007 sampai sekarang itu Ada gak Kak penambahan anggota Oh ini nih Kita dapat kabar ada Kak Masito Salah satu perempuan nih Kak Ada gak yang pengen ikut John juga Oh aku sebagai wanita juga bisa gitu Iya Motivasi juga Bagi rekan-rekan yang perempuan Kemarin tuh Kebetulan 2006 Saya sendiri masih serikandinya di Daup Pekanbaru Iya Oh 2006 sendiri Iya Tetapi sekarang udah bergabung Serikandinya ada tiga di Daup Pekanbaru Tiga di Pekanbaru Iya Yang tiga belas tadi di mana Yang tiga belas tadi itu Merangkut di Batam Dumai Siap Rengat Oh ke Riau dan sekitarnya Iya Tapi dari Pekanbaru Tadinya satu orang Kemudian sekarang menjadi tiga orang Dan itu baru join ya Kak Di tahun Tahun 2017 kemarin 2017 Berarti dari 2007 Sampai 2017 Itu Kakak satu-satunya perempuan Iya Kak Tidak panas Tidak panas Tidak panas Halo Iya Kak Di hutan itu tidak panas Panas kan ya Panas juga Kenapa Kakak nyuci piring aja di rumah Bikin masakan yang enak untuk anak Kenapa Kakak harus Menurut saya Iya pekerjaan itu tidaklah terlalu rumit ya Iya Kalau kita udah tau statement Ataupun Trik-trik Yang menjinakkan api tersebut Oh berarti kalau udah tau triknya Iya Udah tau statement dan lain-lain Itu jadi pekerjaan yang Cukup Tidak cukup rumit Tidak cukup rumit Iya Tapi Sedikit sulit juga kan Karena ini nyawa kan teman-teman Iya Terus Kak Apa kata anak-anak Apa kata suami Apa sudi pandang dari keluarga Kenapa nih Kenapa kok kak masih tuh ikut terjun Padahal itu membahayakan Apa kata anak-anak Kalau keluarga sih mendukung ya Secara moral Menyetujui Memberi izin Iya Terkadang kita pulang malam Mereka tuh udah ini lah Tau Udah tau Iya Terus apa kata anak-anak Ma Kok lama pulangnya Dari mana mama Sempat kayak gitu Anak-anak alhamdulillah Sejauh ini udah tau Memahami Kondisi pekerjaan kami Iya Sebagai manggalak Manggalak Suami juga memberi izin Gak sekalian aja Suaminya Kalau dari orang tua gak Dari orang tua cukup mendukung juga Mendukung Alhamdulillah Luar biasa Baik Siapa Mungkin Kalau Maggie ya Dari Maggie Mungkin Cukup sulit untuk memberikan izin Kalau misalnya ada kakak Yang terjun ke labangan Karena itu memang Bener-bener Membahayakan nyawa Tapi ya Kalau memang ini adalah tugas mulia Menolong orang riau Baik Silahkan Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan kan Diciptakan Entitasnya sama Oh ya Yang penting Untuk Apa namanya Untuk Mengembangkan tugas Kelangsungan hidup di bumi ini Secara kemanusiaan Siap Terima kasih kak Baik Selanjutnya teman-teman Sudah 13 tahun Kak Masih toh Dari 2007 Sampai 2020 Bahkan sempat sendiri Salah satunya Satu-satunya Perempuan Yang dari pekan baru Nah Gimana nih kak Apa aja pengalaman Yang pernah kakak Temukan selama di hutan Atau selama 13 tahun tersebut Apa pengalaman Kita coba Mulai dari Pengalaman positif dulu Kesannya mungkin ya Iya Iya pengalaman Pengalaman kesan sama gak Ini pengalaman Misalnya kakak di hutan Pernah Ketemu ular Terus Pernah Pas bakar Api Apa Airnya kemana-mana Pengalaman yang unik Atau pengalaman yang Yang seru Selama di Ini kak Di 13 tahun ini Pengalaman berkesan Waktu itu Pemadaman di Rimbo Panjang Seketika Angin Berbalik arah Ke Tempat kami Yang madam itu kan Kami padam Terus Anginnya Berbalik arah Ke tempat kami Ketika Kepulan Asap Di sekitar Lokasi yang terbakar Jadi gak nampak Sesuatu Jadi Rekan kerja saya Yang di belakang Kebetulan saya Memegang nojel Waktu itu Rekan kerja yang di belakang Memutuskan untuk Kita Keluar Keluar dari Lokasi Lokasi yang Kita padamkan Karena posisi Nyawa kita Tidak aman lagi Disitu Dalam benak saya Oh iya Sementara Rekan-rekan yang lain Udah ribut pada Di belakang Di bagian Sumber air Atau Ini Nojel Mesin Menyuruh untuk Keluar dari lapang Dan kakak Bagaimana Kami langsung Mengambil Bergegas Iya bergegas Untuk keluar dari hutan Nah dari situ Kesannya Yang tidak terlupakan Yang tidak terlupakan Dan itu benar-benar Teman-teman kakak juga Tidak terlihat ya Karena kekulan asap Iya kekulan asap Yang sangat tebal Karena Bolak-balik Angin yang Tidak tentu arah Oh Gak ditanya Kenapa bolak-balik Itu pengalaman Yang tidak terlupakan Iya Lalu Apalagi pengalaman-pengalaman Yang gak seperti Saya dengar-dengar juga Kakak sudah sering Mendapatkan reward Pilgam Dan sekarang Sudah dikenal orang Ya Alhamdulillah Sejauh ini Memang udah dikenal orang Serikan di Manggala Agni Iya Sebagai perempuan Bahagia Senang tentunya Banyak dikenal orang Keluarga kita bertambah Keluarga juga bertambah Iya Dapat ini juga ya Penghargaan-penghargaan gitu Dari beberapa Insansi Iya Biar gak kosong Minum dulu sahabat gini Baik teman-teman Tadi kita sudah dengar Ada Ada pengalaman-pengalaman Yang tak terlupakan Seperti Adanya kebulan asat Dan lain-lain Nah Setelah itu ada Apalagi ini Kak Yang Yang mungkin Kakak ingat Kejadian-kejadiannya Unik Atau kejadian-kejadiannya Gak disangka-sangka Selama Di lapangan Begitu Mungkin Ketemu dengan Satwa liar Seperti Ada satwa liar ya Apa aja tuh Kayak ular Ular Iya Jadi Kakak Pas bakar Pas Memadam Menganapi Menemukan ular Iya Gimana tuh Kak Takut gak Ada rasa takut Dan ada rasa ibah Ibah juga ya Iya Takut karena Memang satwa liar Dan itu Kondisinya udah mati Udah mati Terpanggang sama Aduh Itulah Dampak negatif Dari kebakaran hutan dan lahan Mana nih Kak yang bakar Mau kita apa Yang Kak tau nih Selama Di lapangan Kenapa sih Mereka ini Mau Membakar hutan dan lahan Yang Kak tau aja Mungkin Kalau Secara membakar Dia lebih singkat Waktunya Satu Terus Di bidang ekonominya Lebih sedikit Dia kena biaya Mengeluarkan biaya Untuk apa sebenarnya Yang Kak Kenapa mereka Membakar lahan Sebagian Untuk Membuka Lahan Untuk nanam Sawit Misalnya Oke Nanam sawit Untuk Ya Membuka Lahan Ya Untuk lahan sawit Atau Lahan perkembunan Atau mungkin Atau ada juga Untuk dibangun perumahan Perumahan Wah Berarti kalau di perumahan Berarti tidak jauh dari perkotaan Ada juga Tidak jauh dari perkotaan Misalnya 2017 kemarin Di Rimbo Panjang Rimbo Panjang Nah selain Bertemu dengan Sadwa Kemudian Bertemu dengan Teman-teman yang lain Apalagi Kayak Pernah gak sih Kak Tiba-tiba Airnya habis Atau Apa ya Kejadian-kejadian Yang Aduh Kok kayak gini Gitu Oh ada Waktu tuh Kebetulan Sumber airnya habis Sumber airnya habis Ya Oh berarti Airnya ini Juga diambil dari Sumber air yang Yang terdekat dari situ Iya Bukan dari Mobil itu gak Ada juga dari tengki Tapi kalau Kita ambil dari tengki Kan itu kan Pasukan airnya kan Terlalu sedikit Iya Cuman Seribu liter Seribu liter Sepuluh Sepuluh ribu liter Nah Sepuluh ribu liter Jadi berarti Kakak dan teman-teman Itu kakak nyari Sumber air Sumber air dulu Kita ikut nyari sumber air Iya Nanti dicari sumber-sumber Di sana Dicari sumber-sumber air Seperti kanal Ataupun Sumber air Iya Itu gak Sumber air Enggak susah kak Nyari Terkadang Lagi kebakaran Lagi Lagi Kahan-kabut Tapi Kita harus tetap Di Apa Tetap Salah satu dari tim Mungkin nyari sumber air Iya Harus mencari sumber air dulu Dimana Untuk memadangkan apinya Terus Terkadang Dari markas itu Mesinnya bagus Tiba-tiba Sampai ke lapangan Baru Separoh Kita madamkan Tiba-tiba Mesinnya mati Oh Terus kalau mati Gimana gak Kakak timba dari sungai Terus kalau mati Gimana gak Disiasati oleh Mekanik kita Oh mekanik Setiap pemadaman Pasti ada Mekaniknya di bagian mesin Biasa Baik Serikit Megimang balik lagi Ke Penemuan sarwalia Tadi kakak Ular Terus ada apa lagi Yang pernah ditemui Kak Kijang Kijang Dulu pernah tuh di kampung-kampung Ada orang Dapat Kijang Nah tuh kakak Masih nemu Kijang Iya di Rembo Panjang Kemarin Sekitar 2016 Yang lalu Luar biasa Banyak Makhluk hidup Yang Ya yang matilah Akibat dua tangan manusia Iya Padahal ya Mereka gak ada salah apa-apa Mereka mau makan Mereka mau minum Tiba-tiba ada Api Api Asyana kak ya Iya Nah kak Selama 13 tahun Ada gak kak Rekan-rekan kakak yang Yang Akhirnya tuh Dengan Itu pasti kan Full body Nengkapi dengan Al-alat yang Apa Yang bagus kan ya Maksudnya memang Alat yang Sangat Sesuai dengan protak gitu Sop Sesuai dengan Sopnya Nah Dengan Peralatan yang seperti itu Ada gak kak Rekan-rekan kakak yang Jatuh sakit Bahkan Tidak bisa lagi join Kalau jatuh sakit Si gak ada Cuman kemarin Waktu kami Pemadaman di Belakang Hotel Ibis ya Belakang Hotel Ibis Ada rekan kerja kami Itu Karena Pemadamannya Di lahan gambut Terjebak kakinya Kedalam gambut tuh Jadi Sampai sekarang Masih berbekas kakinya Karena kena Bara-bara api Luang biasa Itu Kakak Paling lama Di lahan Itu berapa lama Untuk memadamkan api Sekitar Ada tujuh hari juga Bahkan ada yang berbulan-bulan Ada yang berbulan-bulan di hutan Itu untuk menjaga Biar apinya gak hidup Atau memang Kita madamkan Wow Berbulan-bulan Memadamkan api Iya Tapi Rolling Persepuluhan Iya Berarti Tim Makedala Agni Berada disitu Berbulan-bulan Iya Bentar kak Maggi Ada beberapa Inget Bahkan ada Tim Dari Tentara Iya TNI TNI Itu yang Meninggal dunia Iya Tidak ada percabaran Dapat Itu karena Karhutlah Iya Dia ikut memadamkan juga Nah itu gimana kak Yang kabarnya Itu Bapak personil TNI itu Meninggal di Apa Di 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 Dumai Di Dumai Iya Pas kebetulan Memadamkan Karhutlah Iya Tiba-tiba Bapak nih Masuk Bersama Rekan-rekan kerjanya Kedalam Lokasi Lokasi Yang terbakar Lokasi Yang terbakar Seketika itu Mungkin Udah Jam Sekitar Malam lah ya Iya Jam Lapan Jam Dua puluhan Gitu Iya Jam Dua Jadi Beliau-beliau Ini Di dalam Lepangan Mungkin Mau balik kanan Untuk pulang Tidak ada Mungkin Apel Tersiapan Orang itu Berapa personil Tadi yang dibawa Iya Pas udah keluar Dari lapangan Orang itu Menghitung personilnya Rupanya kurang satu Dicari Dicari Pas malam itu Tidak ditemukan Selama Tiga hari Dicari Baru jumpa Jasad Perwira TNI Itu gimana Fisiknya Apa sudah Angus terbakar Atau masih dikenali Wajahnya Tidak dikenali Wajahnya Terbakar Cuman Alhamdulillah Masih diberikan Petunjuk KTPnya Masih nampak Oh ada KTPnya Luar biasa Tidak hanya Makhluk hidup Yang ada di Hutan Tidak hanya Satwa liar Tapi juga Banyak korban Manusia juga Banyak korban Negatifnya Kebakaran Hutan Dan lahan Ya Itu tadi Teman-teman Banyak orang Yang Mengambil Cara cepat Atau memang Banyak orang Yang ingin Membuka Lahan Dengan cara Membakar Hutan Dan Ya Banyak korban Gak hanya Manusia Dinantang juga Dan Kita juga Disini Di Bekan Baru Atau Di Sekitaran Dia juga Terdampak Gitu Ada yang Kena Ispa Dan bahkan Ada yang Meninggal Kena Ispa Biar Tuhan Yang membahas Yang penting Saya doain Semoga Kamasito Ketika Dikasih Nanti ada Kebakaran Tenang Dengan Sikap Yang membantu Dan Diberikan Kesehatan Amin Amin Dijaga Dijaga Oleh Tuhan Yang Issa Dan Semua Peralatan Semua Persiapan Semoga Dilancarkan Amin 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 Masih Sidup Insya Allah Sidup Kira-kira Kapan Kaka Akan Berhenti Kalau Dibilang Berhentinya Mungkin Kalau Iya Semangat Ini Luar Biasa Teman Teman Pasti Akan Banyak Karena Menolong Orang Banyak Menolong Maka Hidup Baik Kak Kita Sudah Tahu Alasannya Mungkin Dari Beberapa Dari Beberapa Orang Kita Sudah Tahu Kenapa Orang Membak Rutan Dan Selama Kak Menjadi Membantu Di Magdala Agni Manggala Jadi Selama Kak Di Manggala Ini Ini Kira-kira Bagaimana Cara Efektif Untuk Melakukan Bagaimana Cara Efektif Untuk Melakukan Pencegahan Kebekaran Menurut Kakak Sendiri Pastinya Kita Adakan Patroli Patroli Terbagi Dua Patroli Terpadu Dan Patroli Mandiri Terus Kampanye Kejenjang Pendidikan Atau Universitas Berbual Tinggi Bukan Kampanye Pilih Nomor Ini Bukan Sosialisasi Masyarakat 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 Ataupun Masyarakat Peduli Api Karena Di beberapa Desa Ada Masyarakat Peduli Api MPA Kemarin Desa Dosan Ada Masyarakat Peduli Api Berarti Terlalu Di beberapa Desa Ada Yang Standby Untuk Melihat Titik Api Begitu Ya Ada Cara efektif Mungkin Itu Membuat Papan Larangan Ataupun Hancar Sama Memberitahukan Kepada Masyarakat Tidak Boleh Membakar Bahayanya Seperti Ini Baik Mungkin Semua orang Sudah tahu Bahayanya Seperti Apa Sudah tahu Alasan Mungkin Biasanya Kenapa Orang Mengadakan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Lahan Nah Dari Kakak Sendiri Pesan Untuk Pemerintah Dari Kakak Kira-kira Seperti Apa 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 Yang Kakak Harap Perhatian Pemerintah Kami Harapkan Dari Moril Ataupun Material Lebih Intens Memberikan Support Dan Semangat Pada Tim Manggal Akne Hanya Butuh Itu ya Butuh Pantuan Moril Dan Support Kepada Tim Manggal Atau Stickholder Atau Stickholder Yang Ini Yang Terkait Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan Siap Bagus Juga Tulisan Kakak Mungkin Itu saja Pesan Dari Mas Itu Kepada Pemerintah Tidak Bulu-bulu Hanya Butuh Support Dari Pemerintah Dan Semoga Ada Pendangan Pemerintah Terhadap Tim Manggal Akni Ini Bagus Logonya Ini Tulisan Manggal Akni Ini Monyet Sipongi 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 Kenapa Logonya Ada Sipongi Sejarahnya Ini Dulu Di Hutan Kalimantan Sipongi Terjebak Di Hutan Terus Sipongi Terbakar Di Dalam Hutan Tentu Dari Sipongi Timbullah Dari Tim Menggalak Di Bentuk Tim Menggalak Karena Penyelawatan Satwa Di Bagian Hutan Dan Lahan Terus Tidak Tidak Hanya Menyelamatkan Manusia Juga Menyelamatkan Makhluk Hidup Yang Lahan Baik Teman Baik Sabah Green Itu Tadi Pembicaraan Kita Dengan Mas Sipo Banyak Banyak Apa ya Banyak Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Banyak Terjadi Kebangan Dan Lahan Juga Oleh Alasan Alasan Dan Pihak Pihak Tertentu Dan Saya salat Kepada Karena Sipo Sudah Menyelamatkan Bumi Sudah Menyelamatkan Manusia Bahkan Menyelamatkan Makhluk Hidup Dan Mungkin Kita Juga Sahabat Green Semoga Kita Juga Sadar Bahwa Tarbullah Itu Sangat Membahayakan Sangat Membahayakan Dan Merugikan Di bagian Ekonomi Transportasi Dan Bagian Lainnya Nah Sekarang Super Untuk Meggini Dan Teman Teman Di Luar Sana Untuk Kaum Milenial Untuk Gambian Anak Muda Ada Pesan Generasi Muda Ataupun Sama Mas Megginya Ya Mas Megginya Juga Harus Mendukung Supaya Sadar Akan Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Tidak Ini Lebih Dampak Sangat Mengganggu Untuk Semua Lini Lebih Baik Mencegah Daripada Memadamkan Api Kecil Bisa Jadi Bermanfaat Api Besar Bisa Jadi Bahaya Api Kecil Bisa Bermanfaat Api Besar Bisa Berbahaya Api Kecil Jadi Kawan Api Besar Jadi Kawan Benar Benar Luar Bisa Baik Teman Teman Itu Tadi Pesan Pesan Dari Mas Hito Sebagai Tim Dari Menggala Agni Teman Teman Lebih Baik Mencegah Daripada Memadamkan Lebih Baik Mencegah Dari Pemadamkan Kalau Kita Mencegah Kita Mencegah Jangan Sampai Terjadi Kebakaran Kalau Memadamkan Kita Wah Banyak Sekali Jadi Ada Beberapa Poin Yang dapat Kita Ambil Teman Teman Bahwa Pencegahan Lebih Baik Dilakukan Daripada Penanganan Karena Upaya Yang Dilakukan Lebih Besar Dan Membutuhkan Biaya Yang Lebih Besar Kerugian Yang Diakibatkan Bencana Kebakaran Sepanjang 2019 Dikisar Sekit Sebesar 75 Triliun Meliputi Kerugian Di seluruh Sektor Seperti Lumpungan Dan Kehutanan Transportasi Perdagangan Kesehatan Dan Pendidikan Jadi Teman Teman Peran Pemuda Dapat Mendukung Kegiatan Di Penjagaan Pemandaman Dan Penanganan Pasca Bencana Kebakaran Penjagaan Upaya Dapat Dilakukan Dengan Cara Penyebaran Informasi Di media Sosial Yuk Kita Posting Di Sosial Media Kita Tentang Upaya Dan Ajakan Menjaga Lingkungan Hidup Jadi Kita Jadikan Sosial Media Kita Sebagai Dampak Positif Untuk Teman Teman Yang Menonton Kita Atau Teman Teman Yang Ada Di Instagram Kita Baik Teman Teman Peran Pemadaman Banyak Anam Desa Gini Yang Turun Membantu Dalam Kegiatan Pemadaman Kebakaran Lahan Sebagai Contoh Beberapa Tahun Belakangan Ada Mbak Awkarin Ada Awkarin Kener Kan Awkarin Itu Mantan Saya Jadi Ada Awkarin Yang Sebagai Influencer Yang Turun Langsung Membantu Pemadaman Dan Itu Dapat Berpengaruh Berpengaruh Peran Pemuda Untuk Ikut Pasca Kebakaran Lahan Pemuda Dapat Membuat Program Berkelanjutan Seperti Program Pendanaman Pohon Di Kawasan Kebakaran Dan Edukasi Masyarakat Sekitar Kejadian Kebakaran Untuk Ikut Peran Menjaga Kawasan Hutan Dalam Jadi Siapapun Kita Yuk Kita Aja Teman-teman Kita Menjaga Kelingkungan Kita Supaya Kita Tetap Melihat Bumi Kita Baik Teman-teman Itu tadi Podcast Era Baru Sawed Drial Sampai Jumpa Di podcast Selanjutnya Terima Kasih Bumas Terima Kasih Ada Ini Ya Bu Ada Manggala Iya Bentar Ada Silahkan Manggala Berjaya Wah Luar biasa Tau tangan Untuk Masito Terima Kasih Waktunya Sangat Penerga Sekali Saya bisa Ngobrol Dengan Ibu Masito Sampai Jumpa Di podcast Berikutnya Teman-teman Da Tau